Mari kita berselancar mundur, flashback ke ayat sebelumnya yang mungkin kita ulas sudah 2 atau 3 pertemuan yang lalu tentang nalar fikih ya Dalam Quran misalnya ada ayat yang ranahnya, ranahnya, fakrornya temanya adalah isyaratun nas Misalnya begini, ada ayat Taatlah kalian semua kepada Tuhan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum Oke, taat kepada Tuhan dan Nabi Bisakah kita taat kepada Tuhan dan Nabi tanpa agama, bisa gak itu? Kalau begitu, kontekstualisasi dari ayat ini adalah kita wajib beragama Dan menghormati segala bentuk keberagamaan yang ada di republik ini Yang ada di arjipilago kita ini, di Nusantara kita, sudah Wa ulil amri minkum, perintah taat kepada ulil amri Bisakah kita taat pada ulil amri tanpa kita bernegara? Itu dia ya Taat kepada Tuhan dan Nabi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri Bisa gak kita taat kepada ulil amri? Dari presiden sampai RT tanpa negara? Tidak bisa Jadi, ayat-ayat Quran ini memang informatif di satu sisi, ikhbari, tapi pada saat yang sama Ia regulatif, bermakna undang-undang Nah, dalam konteks atiullah wa atiur rasul, ini juga bermakna kewajiban mengangkat seorang pemimpin Bisa gak kita taat pada pemimpin? Kalau gak, pemimpinnya belum ada, ya kita angkat dulu Pemimpin di Musola, namanya Kiai, Ustadz, ya guru ngaji Pemimpin di masjid, ya Ya Kiainya, ya takmir masjidnya Pemimpin negara, ya presiden, ya dan seterusnya Atau raja, atau apa Nah, ini juga bermakna kewajiban mengangkat pemimpin Oleh karena itu Hanya orang-orang yang sudah Taat kepada seluruh perintah agama Artinya, ia beragama Selesai, ya Agamanya itu karena dia salat Baru setelah itu Baru setelah beragama, dia bernegara Jadi, Quran sudah punya dua pesan Tidak bisa dipisah Bahkan seandainya kita dalam hubungan kemasyarakatan Harus terpaksa, harus bekerja sama dengan Yahudi Nasrani Kang Hukong Hucu itu tidak ada problem Bagaimana ayatnya itu Tuhan layan hakum Tidak melarang kalian Anta baru untuk berbuat Bir baik, watuksitu dan bersikap moderat Tawasud pali'atidhal Ya, itu NU banget Ayat itu Ahlusunah, ahlusunah Ya, ahlusunah Kemudian, kemudian Walam yukhrijukum indiarikum Selama Lam yukhautilukum fiddin Tidak mencederaimu sebagai umat beragama Walam yukhrijukum indiarikum Tidak merusakmu dalam bernegara Ya, kita tidak dilarang Inna loyibul muxiti'in Jadi, bekerja sama dengan siapapun Tidak merusak agama dan negara Selama saya selamat menikmati